Al-Fatihah 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 jual HP-nya yang jelek ya kan kemudian dia ngambilnya salah contohnya yang dia ingin jual itu HP-nya dia kemudian ternyata salah ngambil tanpa dilihat ternyata HP istrinya maka ini gak boleh diteruskan diharuskan untuk diteruskan aketnya makabul karena salah karena salah atau dia dipaksa menjual rumahnya menjual rumahnya dipaksa kamu harus jual kini hilang tidak harus diteruskan jelas jadi untuk terkait dengan lupa terkait dengan salah atau dipaksa tidak ada dosa bagi mereka kemudian terkait dengan akat la ilzam malam beak gak boleh di ilzam dan diharuskan untuk meneruskan akatnya alias batal alias batal jelas alias batal dipaksa menikahkan istrinya menikahkan anaknya istrinya ada disuruh disuruh dipaksa maka akat menikahkan batal karena apa? karena dipaksa maka intinya terkait dengan akat terkait dengan akat muamalah jual beli wakof ijarah menyewakan kalau tiga perkara ini ada maka gak boleh diteruskan alias mulho batal alias mulho aibah batal wan nasi wal mukhti'u wan nasi dan orang yang lupa wal mukhti'u orang yang salah yaut manani keduanya menanggung ma'at lava apa-apa yang keduanya rusak minan nufus dari jiwa wal amwali harta makanya kalau dia memotong tangannya seseorang karena tidak sengaja membayar membayar dia harus tanggung itu membayar diat-diatnya membayar diatnya membayar diat-diatnya andekat tadi yang main main tembak ya atau main kupu jeninggi nahewa asalnya nganuburung tapi ternyata apa? kena burung lari ke matanya orang terkait dengan jiwa terkait dengan jiwa dan harta maka dia harus tanggung apa yang apa yang dia hancurkan apa yang dia hancur hancurkan maka ketika kita nubur orang naik sepeda motor atau naik mobil walaupun antu tidak sengaja alias antah lupa atau karena salah tetap harus menanggung itu harus menanggung diat untuk-untuknya kalau sengaja jelas itu dikisos karena itu gak sengaja maka ada hukum itu hukum yaitu membayar diat bagi orang-orang yang diat telah hancurkan kayak pernah ada cerita ya antara Syekh bin Bas sama Syekh al-Bani cerita ini katanya salah satu murid bersama Syekh al-Bani Syekh al-Bani itu kalau nyuper mobil itu kencang salah satu muridnya Syekh Fata Syedin Bas itu gak boleh terlalu kencang dalam nyuper itu apa kata Syekh al-Bani yang berfata gitu belum tahu enaknya nyuper dengan kencang katanya nyuper dengan kencang ngasihkan gitu kata Syedin tadi Syekh boleh gak kami sampaikan kepada Syedin Bas sampaikan aja ke Syedin Bas dia sampaikan beneran ketika Syedin Bas dikabar itu dia ketawa ketawa denger kalamnya al-Bani rahmat ketawa sambil menjawab itu orang belum pernah nabrak orang saja itu bahkan nabrak orang bayar dia itu baru dia akan gak berani kencang itu ya Masya Allah dua alim ya gitu enak ya kalau langsung tas 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 wajib biasa kan nah maksud misalkan disini perhatikan disini itu bola kayak kita kita gak pengen ngerusok mobilnya orang tapi kenal mobilnya orang ya kan maka pecah lah kacanya hancung harus ganti hancung harus ganti ya hancung harus ganti atau mecahkan gantengnya orang hancung harus ganti karena gak sengaja karena gak sengaja inilah kamu harus mengganti apa yang kamu telah hancur hancur hancurkan jelasin insya Allah mafum jadi ingat terkait dengan dosa bagi yang lupa dan bagi yang dipaksa bagi yang salah itu terkait dosa antara dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun terkait dengan mengganti sebagai gantinya yang dia telah rusak tetap ada kala musannifu rahimah wa ta'ala mudah-mudahan selesai sampai akhir ya sampai akhir ini kalau mau dipaksa pasti juga gak selesai ya mudah-mudahan jika kesempatan yang datang insya Allah sunnah adalah perkataan nabi alaihi salatu wassalam wa fi'luhu dan perbuatannya nabi wa ikroruhu dan ikrornya nabi sunnah itu ada tiga sunnah kawliyah perkataan nabi kedua sunnah fi'liyah perbuatan nabi ketiga sunnah takri'liyah ikrornya nabi alaihi salatu wassalam apa itu ikror persetujuan nabi gimana persetujuan didiamkan perbuatan sahabat ya kemudian nabi melihatnya lalu nabi diam itu namanya ikror atau perbuatan itu terjadi di zamannya nabi alaihi salatu wassalam dan kemungkinan besar itu tersebar walaupun nabi gak melihatnya walaupun nabi gak melihatnya itu juga dikategorikan ikror dan diam itu adalah huja untuk nabi alaihi salatu wassalam selain selainnya diam itu tidak bisa dinisbakan apa-apa makanya paedanya asakit layu sabu ilai syai orang yang diam itu gak bisa dinisbakan apa-apa kepadanya jelas sekarang gak uang meneng dikirain belah itu orang yang diam itu itu gak boleh dinisbakan kepada dia apa-apa layu walangga namanya orang diam kecuali ikrornya nabi alaihi salatu wassalam itu baru dianggap yang kedua apa ikrornya si cewek cewek wanita yang masih gadis yang antum mau menikahi dia menengwai dia itu dihukumi iya nah kita itu bukan gadis makanya kalau kita hanya ngaji jenggak ngurusi itu dan itu lucunya dihukumi kamu membela dia seapa sembela gak ada kita itu ngaji ingin ngaji yang kita butuhkan itu ngaji kita lebih butuh ngaji daripada yang lain paham disini kan kok itunya ingat orang yang diem itu gak boleh dimisbahkan apa-apa kepada dia paham kalau ada kata diem berarti membela itu hanya untuk nabi alaihi salatu wassalam diemnya nabi baru ada hukum diemnya kita yaudah orangnya diem menemannya orang diem itu dipaham ya maka ikrorum nabi alaihi salatu wassalam itu adalah sunnah ini gak anak berinci udah jelas insyaallah fakauluhumaka perkataannya nabi wawadihun itu jelas perkataan nabi itu jelas jelas ini maksudnya satu adalah hujah perkataan nabi alaihi salatu wassalam itu jelas maksudnya jelas adalah hujah istimewa yang kedua maksudnya jelas karena pembahasan kita dari awal sampai akhir membahas perkataan nabi alaihi salatu wassalam itu maknanya jelas makna wawadih memiliki dua kemungkinan kemungkinan yang pertama wawadih dalam arti perkataan nabi alaihi salatu wassalam adalah hujah yang kedua wawadih makna yang kedua ayat pembahasan kita dari awal sampai akhir membahas tentang perkataan nabi alaihi salatu wassalam belum nyinggung apa perbuatan mutlak am semuanya hakiko semuanya tentang perkataan nabi alaihi salatu wassalam kata beliau wawadih itu jelas kenapa jelas karena sudah lewat pembahasannya izan makna wawadih ada berapa tadi ada dua wawadih mingkowni hujah yaitu karena dia adalah hujah yang kedua wawadih karena sudah lewat pembahasannya wafi'luhu sedangkan perbuatan nabi alaslu hukum asal fihi pada perbuatan nabi annahu mangdubun bahwasannya itu hukumnya adalah sunnah asal perbuatan nabi alaihi salatu wassalam asal perbuatan nabi alaihi salatu wassalam adalah hukumnya sunnah paham asal perbuatan nabi alaihi salatu wassalam itu adalah berfaedah sunnah dalil lakot ka'analakum fi rasulillah uswabtun hasanah ada pada rasul alaihi salatu wassalam adalah contoh yang baik yang harus diikuti huna huna menunjukkan bahwasannya perbuatan nabi perkataan nabi hukum asal adalah diikuti adalah dianjurkan untuk diikuti maka dengan dasar ini bahwasannya asal perbuatan nabi alaihi salatu wassalam adalah sunnah yang kedua karena yang diancam yang diancam harus yang kedua karena yang diancam oleh Allah adalah menyelisi perintah karena yang diancam adalah menyelisi perintah jelas berarti perbuatan nabi alaihi salatu wassalam gak ada ancaman karena gak ancaman kembali ke asal bahwa menghubung hukumnya sunnah hukumnya sunnah jelas anak ulang perbuatan nabi alaihi salatu wassalam hukum asalnya adalah apa adalah sunnah adalah sunnah isdalil ayat pertama yang kita baca tadi ya lakotkanalakum fi rasulillah uswatun hasanah ada pada diri rasulillah salallahu alaihi wassalam contoh yang baik contoh yang baik untuk diikuti perbuatannya perkataannya hukum asal adalah diikuti yang kedua yang datang dari ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dari ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa bagi yang menilisi perintah perintahnya berarti kalau menilisi perbuatan nabi tidak diancam maka kembali hukumnya sunnah yang pertama yang kedua perbuatan nabi alaihi wassalatu wassalam itu bermacam-macam perbuatan nabi alaihi wassalatu wassalam itu bermacam-macam itu bermacam-macam maka kapan itu yang dikatakan sunnah dikatakan sunnah tidak karena perbuatannya ala wajhil kurba wa ta'abun perbuatan nabi alaihi wassalatu wassalam itu dikatakan hukumnya sunnah Kalau perbuatan Nabi itu Dilakukan ala wajil Kurba dalam rangka mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 Jelas disini insya Allah ya Faham Jelas ayo Kalau itu paham Paham yang pertama tadi Paham yang kedua Paham yang kedua Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam Ada tiga macam Perbuatan Nabi Ala wajil kurba Dan ini adalah yang kita maksudkan Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam Yang kedua Ala sabi'il jibilia wal fitrah Sesuai dengan fitrah dan tabiat Manusia Kayak tidur Kayak makan Kayak berjalan Sesuai dengan jibilia Sesuai dengan jibilia Apa jibilia ya Tuhan Fitrah Fitrah manusia makan Ya kan Fitrah manusia Kalau haus Tidur Nah Kalau haus apa Minum Kalau sampai Tidur Dan semisal ini Tidaklah Mendapatkan apa-apa Lapa halak Walamang untuk walah apa Karena Sesuai dengan Fitrah Sesuai dengan fitrah Yang nomor tiga Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam Wifkol ada Mencocok di adat kebiasaan Di waktu dahulu Perbuatan Nabi Alaihi salatu wassalam Mencocok di kebiasaan Mencocok di kebiasaan Di zaman Waktu itu Dan ini juga Adalah Tidak meliduk Apa-apa Kayak apa ini Inilah pembahasan yang rame Terkait dengan jubah Ini masalah rame Sebagian ulama Memahami Bahwasannya jubah ini Contoh jubah ini ya Tuhan Nabi alaihi salatu wassalam Memakai jubah Memakai imamah Karena mencocok kebiasaan Di waktu itu Jelas Mencocok di kebiasaan Di waktu itu Jelas Maka kalau begini kondisinya Maka memakai jubah Bukanlah suatu perkara yang sunnah Dan mendapatkan pahala Karena Nabi alaihi salatu wassalam Mencocok di kebiasaan Di waktu itu Paham Iban perbuatan Nabi Alaihi salatu wassalam Melakukannya Laisa ala sabi'il kurba Menegatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas Makanya ala qaul hadha Sebagian mereka mengatakan Ya kita memakai sesuai dengan Urus yang kita pakai Ini ala qaul Walaupun Kami kurang setuju Cuma anak Sabili Misal saja Wailah Memakai jubah Yang kita Pernah kita bahas Waktu dulu ya Bawasannya jubah itu adalah sunnah Tidak hanya Wiftbul aja Cuma anak Ngasih contoh aja kan Dan contoh bukan berarti itu adalah Yang kita Yang kita pegang Yang kita pegang Bawasannya jubah adalah sunnah Maksudnya Di hadisi Umu salam Radhiallahu ta'ala Nah Ahab Al-fiabi Ahab Al-fiab Indah Rasulillah Sallallahu alaihi wassalam Al-qumis Batu yang paling disukai oleh Rasul Alaihi salatu wassalam Adalah Qomis Bawa jubah Ibnu Qoyim Rahim Allahu ta'ala Fizzadil Ma'ad Mengatakan istihbab Memakai Qomis Sawa sunnah Wajubah Kemudian pengalaman kitab Awlul Ma'bud Juga mengatakan Fihadil Hadis Fihistihbab Yakuli Imam Syawukani Rahimahullah ta'ala Fihadil Hadis Fihistihbab Karena Rasul Alaihi salatu wassalam Mengatakan Ahabu Ahabu Fawu Yakuli Ibnu Yakuli Ibnu Qoyim Rahimahullah Termasuk Alfat Yang berfaedah sunnah Alfat Yang berfaedah sunnah Adalah ketika Ada Ziyadah Ahabu Rasul Lebih menyukai Kayak Hubbibah Rasul Alayhi salatu wassalam Atib Disukai Minyak wangi Itu perkara yang Nabi Alayhi salatu wassalam Menyukai Tib Yaitu minyak wangi Ini dipakai dalil Bahwa Rasul Maka minyak wangi Adalah sunnah Adalah Adalah sunnah Maka tambahan Hubbibah Apalagi Ahab Ahab Buktiak Itu adalah 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 Komis Tapi Poin pertama Yang harus Dan apa Antem Semisal ini Enggak usah jadi rame Rame Sisi nanturnya Masing-masing berbeda Jadi kalau Kata teman kita Pakai sarung Pakai gamis Pakai apa Bajo pokok Hal ini Enggak usah Gak usah Dipermasyarakat Kalau antum Conong Pakai juba itu sunnah Pakai juba sunnah Dan perkara-perkara Furu'iyah Yakinah ini Jangan dijadikan Satu poin Untuk pertengkar Karena dalam Aljarwa ta'adir Bukan masalah Semisal ini Kita harus Perpecah Harus Berpecah Ini Masalah ini Butuh dikupas Panjang Dan ini bukan tempatnya Anda sekedar Masih contoh Bahwasannya Perbuatan mereka Allah Wifkul Ada semisal itu Nam Tapi ya Bukan berarti Pakai juba itu Nah Sesuai dengan mereka Tidak Atau Luabitnya kan Gak boleh isbal Dan yang lainnya kan Tetap Tapi asal Pakai juba Alakol mereka Itu Wifkul Ada mencocokian Kebiasaan Yang ada pada mereka Itu mereka Contohkan begitu Ini Masalah yang Yang panjang Kayak Pakai sandal ya Sandal Yang Sandalnya itu Apa ya Depannya Apa Ya kayak Sandal badu itu Yang itu Jibis-jibiti Ya itu Ya ada mengatakan Ini sekedar Wifkul ada Maka sandal Mau pakai sandal Suwalu Mau pakai sandal Refil yang lain Terserah Karena Wifkul ada Mencocoki Nabi memakai sandal itu Karena mencocoki Dengan kebiasaan Yang ada pada mereka Yang ada pada mereka Nah Falkulah Soh Perkataan disini Asal perbuatan Nabi Alayhi salatu Wasalam Itu hukumnya Sunnah Ini Idhakan Ala wajil Kurba Kalau bentuknya Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun perintian ini Anda sebutkan sedikit Di sara Usul Minimusul Yang ada di Di pola sana Saranya Kemudian seterusnya Wa qat tasrifuhul korinatu ilal wujud Terkadang Korina itu Memalinkan sunnah Menjadi wajib Lihat Pembahasan kita dulu apa Asal perintah Berfaedah wajib Terkadang bisa sunnah Sekarang gak Asal perbuatan Nabi Alayhi salatu wasalam Adalah sunnah Tapi terkadang Ada dalil Atau korina Memalinkan sunnah Menjadi wajib Memalinkan sunnah Menjadi wajib Dan kapan ini Nah kapan ini Gobitnya Faedahnya Ketika perbuatan Nabi Alayhi salatu wasalam Menjelaskan Globalnya Perintahnya Al-Quran Ketika datang Al-Quran Ketika datang Al-Quran Atau datang hadis Nabi Alayhi salatu wasalam Berbentuk perintah Dan itu Global Dan dijelaskan Oleh perbuatan Nabi Alayhi salatu wasalam Maka perbuatan Nabi yang asalnya Sunnah Menjadi wajib Karena perbuatan Tadi Memerinci Perintah Al-Quran Atau rasul Yang masih Global Contohnya apa Yakulullah Azza wa zalla Wamsahu Biru'usikum Ini masih Global Kita coba lihat Wamsahu Bersambung Wamsahu Wuna Wils apa ini Wils apa Dan kuidanya apa Asal Perintah Berfaedah Wajib kan Disini perintah mengusap Bahuna bak Bak memiliki dua makna Bak litabai Atau bak Lililso Kalau bak Itu menempel Jadi usap lah Dengan menempelkan tanganmu Ke kepala kamu Kalau dia bak Maka berarti diusap seluruh Seluruh apa ini Seluruh kepalanya Yang kedua Sebagian Bak litabai Ustaz lah sebagian Kepala kamu Makanya orang sebagainnya Hanya ugun-ubunnya aja Setelah Ba hara izma Ba hara izma Nabi alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam Menjelaskannya Dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam Bagaimana Nabi Akbala Bi muqaddami roksihi Summa raddauma ila 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 ma'bada'a Rasul alaihi salatu wassalam Bada'a Memulai bi muqaddami Raksi Yaitu apa ugun-ubunnya Kemudian dibawa ke belakang Summa raddauma ila ma'bada'a Kemudian dia kembalikan kepada yang semula Bahada perbuatan Nabi Alaihi salatu wassalam Mengusap seluruh kepalanya Hadha jifidul ucu Gimana apakah Menjelaskan Asal perbuatan Nabi Alaihi salatu wassalam Berfaedah Sunnah Katakan wajid Naam Kita katakan wajid Karena menjelaskan Perintah globalnya Al-Quran Jelasin kalau disini Maka ingat Asal perbuatan Nabi Alaihi salatu wassalam Itu hukumnya sunnah Naam Akan tetapi Dia bisa menjadi wajid Dia bisa menjadi wajid Di saat dia adalah penjelas Di saat dia adalah penjelas Terhadap Kelubarnya Satu perintah Baik itu perintah Minallah Atau minah rasul Alaihi salatu wassalam Maka disitu menjadi wajid Faham ya faham Faham ini gak Jelas Jelas Satu contoh aja ya Saya tegaskan bisa Contoh yang lain Naam Semisal contoh Ya kulu rasul alaihi salatu wassalam Naam Terkait dengan Inna sofa wal marwata Mingsha'irillah Inna sofa wal marwata Mingsha'irillah Fahuna Inna sofa Wal marwata Wawuna Wawuna La yufidu tartid Wawu Dalam qaidanahu La yufidu tartid Bisa marwata Bisa marwata dulu Baru sofa Ya kan Inna sofa wal marwata Mingsha'irillah Ketika tawaf Ketika sa'i Dari mana kita mulai Dari mana Sofa atau marwata Marwata sofa Sofa kata ya Minah inah Akal Ini wajibu bari Karena wawu Dalam ilmu Nahu La yufidu tartid Wa innama Mutlakul jaman Bisa bareng bareng Bisa alih dulu Bisa zayid dulu kan Bisa bareng bareng datang Bisa Satu Lebih dulu Satu Lebih terakhir Di dalam bahasa Arab Dahulukan Sebagaimana yang Allah mulai Perintah Perintah disini Dari ayat Mendahulukan Sebagaimana yang Allah dahulukan Datang perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam Mencetokan Nabi ke sofa dulu Baru ke marwah Maka hadal fi'il Minan Nabi alaihi salatu wasalam Bayang Kelubahnya Al-Quran Bayang kelubahnya Al-Quran Inna sofa wal marwata Mingsha'irillah Jelas Jelas siapa? Maham Maham Asal perbuatan Nabi Berfaedah apa? Sunnah Jangan keragi Asal perbuatan Berfaedah apa? Sunnah Kapan berfaedah Ya Dan itu berfaedah perintah Harus ya Harus Itu berfaedah Perintah Berfaedah Khususia Khos untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Perbuatan Nabi Nah Hukum asal adalah sunnah Diikuti Oleh Masyarakat Oleh Oleh umatnya Tapi terkadang Perbuatan Nabi Alaihi salatu wasalam Itu berfaedah Khususia Khos untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Diantaranya Apa ya Diantaranya Perbuatan Nabi Khusus Untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Menikah Lebih daripada Empat Ya Menikah Khos Menikah Lebih daripada Empat Apa lagi? Puasa Alakol ya Visal ini Masjid Khilaf Tawil Diantara mereka Anak sebutkan Di buku saya Kita Anak sebutkan Di buku saya Kita busuk Masjid Khilaf Ya Hat yang lain Suratah hajur Witir Witir Khusus Wih Witir Khusus Itu gimana? Kita gak beli witir Wajibnya Apa ya Apa ya Apa itu? Menangkapkan Pelapa kurma Di Haywah Al-Sahim Menangkal para ulama Menangkapkan apa? Pelapa kurma Di kuburan Haywah Itu gak Gak boleh kita Itu Khusus Nabi Alaihi salatu wasalam Sobalah Beliau gak Menerima Sodakoh Nah Tapi dia Menerima hadiah Masjid Nabi Alaihi salatu wasalam Terus Menikah Tanpa mahar Wanita Menimbangkan diri Kepada Nabi Alaihi salatu wasalam Kita gak boleh Ya Wanita datang Saking melihat Lihat Antungguan Wantengi polis Gak apa-apa lah Aku tak Pasrakan kepada antung Majalah Sipen lah Kulang Kok cukup Pak-papai Harus ada mahar Harus ada Ada mahar Nanti lihat Ustadznya Masya Allah Puwinter Gwanteng Sampai Udahlah ustad Gak usah mahar Marga apa-apa Uyus Aku pn Y Gak oleh Menunggu Gak oleh Itu khos Untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Khos untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Wassalam Seterusnya Dan patikan disini ya kawan Tidak boleh seseorang itu Mendakwakan Da'wah khususia Gak boleh seseorang itu Mendakwakan Da'wah khususia Gak boleh seseorang itu Mendakwakan Hadha'l fi'il Khos untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Illa bidalil Itu kaedah Kenapa begitu Karena Lapadkan Alakum Fi Rasul Lai Ustadz Asana Maka ketika seseorang Hadha khusus Untuk Nabi Hadha khusus Tidak bisa Fada'wah khususia Yahtaj Ila dalil Yahtaj Ila dalil Jelas Contoh Sering terjadi Dan sering kita lewati Ketika Pertabrakan Antara perkataan Nabi Dan perbuatan Nabi Perkataan Nabi Ya pulu kada Perbuatan Nabi Berbuat kada Fa Sebagian ulama mengatakan Hadha'l paul Lil'umah Untuk umat Wa hadha'l fi'il Khos untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Fa Kalau antum faham Faidahnya Lah Anda tidak terima ini Fada'wah khusususia Yahtaj Ila dalil Membutuhkan dalil Da'wah khususia Yahtaj Ila dalil Tidak boleh seseorang Hadha khus Di Nabi Tidak bisa Harus ada dalil khus Untuk Nabi Alaihi salatu wasalam Sebab Ini Akan bertentangan Dengan ayat tadi Karena ayat Umum Untuk Diikuti Untuk diikuti Ketika seseorang Mengatakan Hadha khususia Tidak bisa diterima Kecuali Ada dalil Dalilnya Itu penting disitu Itu penting disitu Kemudian selanjutnya Illa kecuali Af'aluhu Perbuatan-perbuatannya Allati ulima Yang diketahui Annahu Bawasanya Nabi Lam yaf'alha Tidak melakukannya Ala wajhi tashri Dengan bentuk Membuat Satu saliat Nah berarti Kau luhu Al asal Perbuatan Nabi Alaihi salatu wasalam Itu berfaedah sunnah Kecuali Kalau kita Mengetahui Perbuatan Nabi Alaihi salatu wasalam Tidak Tujuannya Syariat Berarti Kalau tidak Tujuannya Syariat Satu Ima alasabil Jibilia Yang kedua Wifkul Ada Mencocok Idan makna Ala Laisa Ala wajhi tashri Kecuali Kalau kita Mengetahui Perbuatan Nabi Alaihi salatu wasalam Bentuknya Tidak Men syariatkan Berarti Perbuatan Nabi Alaihi salatu wasalam Ala Sabil Jibilia Atau Ala Sabil Wifkul Ada Jelas Seperti Seperti Memakai tongkat Pahala tongkat ini Hilaf diantara Ulama Apakah Memakai tongkat ini Ala Sabil Jibilia Atau Alasabil Tashri Ini panjang Pembahasannya Kesimpulannya Sebagaimana Fatwa Syekhina Mubli Rahim Allah Ta'ala Bahwasannya Karena Ini masih Samar Apakah Itu Ala Wajib Tashri Atau Alasabil Jibilia Fakala Syekhuna Rahim Allah Ta'ala In Fa'alahu Jikalau Seseorang Melakukannya Dengan Niatan Iktidak Mencuntuh Nabi Maka Insyaallah Dia dikasih Pahala Dia dikasih Pahala Karena Niatan Mencuntuh Nabi Alaihi salatu wasalam Walaupun Beliau Tidak Bisa Pastikan Memakai Tongkat Itu Adalah Alasabil Tashri Wal Ibadah Wal Kurba Beliau Tidak Bisa Mastikan Cuma Beliau Mengatakan Lawla Dia Lakukan Dengan Niatan Mencuntuh Nabi Alaihi salatu wasalam Maka Itu akan Apa Mendapatkan Pahala Insyaallah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hantu Memakai Itu Pahala Tungkat Mantap Ya Pahala Tungkat 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 Mati Panas Mungkin Sudah Berhenti Lagi Oh Sudah Mati Nah Seterusnya Bawa Saya pakai Apa Apa Kedengaran Suara Sudah Kenceng Tapi Ingat Ya Kayak Tadi Makan Dan Minum Zat Nya Makan Dan Minum Ini Alas Abil Apa Oh Kalau Kita Tanpa Ini Berarti Nggak Masuk Oh Gitu Mereka Majak Ya Udah Tahun Meninggal Dan Belum Menikah Kenapa Belum Menikah Karena Beliau Sudah Merasakan Kelezatnya Ilmu Disitu Sehingga Nggak Sempat Dia itu Berfikir Untuk Menikah Bukan Karena Benci Menikah Tapi Nggak Sempat Di Dalam Itu Dan Juga Sebuah Tulisan Yang Anak Tulis Nasihat Nasihat Para Penuntut Ilmu Nasihat Nasihat Para Penuntut Ilmu Nasihat Nasihat Para Penuntut Ilmu Di Antaranya Adalah Ihtimah Melalui Ilmu Perhatikan Dengan Ilmu Ini Perhatikan Ini Yang Fauna Mana Yang Fauna Ikhris Alam Yang Fauna Bersemangat Apa Apa Yang Itu Memberikan Manfaat Kebara Kita Ilmu Atau Yang Lain Kalau Ini Yang Fauna Ikhris Alaya Ikhris Alaya Dalam Kita Selalu Kihila Wakola Kihila Wakola Na Rasulullah An Kihila Wakola Mana Yang Jelas Ilmu Jelas Maka Belajarlah Ilmu Dengan Ilmu Akan Kau Mengetahui Al Hakul Batil Gimana Kita Bisa Mengetahui Ketika Kita Tidak Punya Lampu Gimana Kita Bisa Mengetahui Ini Ini Jelek Dan Ini Baik Kalau Kita Tidak Punya Lampu Lampu Kita Kita Belajar Ilmu Ilmu Adalah Penerang Ilmu Adalah Penerang Kemudian Ikhwan Barakallah Fikum Tapi Itu Semuanya Harus Diberhatikan Wadah Kita Ilmu Itu Punya Wadah Yaitu Hati Ibaratkan Kita Ngambil Air Kita Pasti Butuh Timba Yang Paling Bagus Kalau Antum Punya Timba Bocor Maka Air Tadi Akan Hilang Begitu Saja Nah Maka Antum Akan Siapkan Wadah Yang Baik Sekali Supaya Air Itu Tidak Pernah Bocor Sampai Setahun Dua Tiga Tahun Begitulah Ilmu Ilmu Itu Wadah Yang Ngati Maka Kalau Ati Ini Rusak Ati Ini Penyakit Ilmu Itu Akan Hilang Sedikit Sedikit Sesuai Dengan Bocor Bocor Hati Kalau Bocor Mau Gwudi Ilmu Mau Hilang Urus Langsung Jangankan Satu Hari Satu Menit Kalau Bocor Bocor Mau Gedi Maka Hati Ini Penting Butuh Dijaga Butuh Dirawat Nah Amper Penyakitnya Nari Inan Itu Semuanya Butuh Dirawat Maka Dengan Insya Allah Akan Memerkahi Kita Semuanya Di dunia Walakhirah Dan akan membawa kita Semuanya Menuju Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Insyaallah Tidak Banyak Cerita Ya Karena Banyak Cerita Itu Banyak Salahnya Ya Kita Yang Terpenting Kami Minta Maaf Kalau Anda Kata Tolong Halalkan Barangkali Ada yang Tersinggung Saya Minta Maaf Kepada Semuanya Subhanak Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah